Su Liang mengangkat alisnya saat tatapannya akhirnya tertuju pada pemuda berpakaian putih yang selama ini diabaikannya. Dia tidak menyangka bahwa serangga pembakar yang diinginkannya ternyata ada pada pemuda berpakaian putih dengan aura biasa ini. Terlebih lagi, Purple Star Lord tampaknya tidak berbohong. Jelas bahwa pemuda berpakaian putih inilah yang telah memperoleh serangga pembakar itu. Semua orang dialun-alun gempar saat melihat pemuda berpakaian putih itu. Tatapan mereka penuh dengan nafsu dan keserakahan. Mereka hanya mendengar tentang serangga pembakar dan bahkan tidak tahu untuk apa serangga itu digunakan. Akan tetapi, mereka tahu bahwa 100 Aula Alam Abadi Taiking telah mengerahkan pasukan besar untuk menutup Taiksu tanpa batas karena serangga pembakar. Patua Heifu yang terkenal bahkan telah bergabung dengan pasukan elit 10 Aula untuk mendapatkan serangga pembakar. Sekarang setelah leluhur Mountain River maju untuk berdagang dengan serangga pembakar, siapapun yang tidak bodoh akan tahu bahwa serangga pembakar yang disebut itu jelas bukan serangga biasa. Terlebih lagi, aura pemuda berpakaian putih ini sangat biasa saja. Hal ini membuat banyak kultifator agak meremehkannya, karena mereka mengira pemuda berpakaian putih ini hanya bersalah karena memiliki harta karun. Meskipun banyak kultifator yang diam-diam merencanakan sesuatu dalam hati mereka, mereka juga tahu bahwa rencana mereka tidak ada gunanya, karena Su Liang sudah mengalahkan mereka. Tak seorang pun yang hadir berani merebut sesuatu dari Su Liang karena itu sama saja dengan mencari kematian. Bagaimana aku harus memanggilmu, adik kecil? Su Liang tersadar dan tersenyum saat berbicara dengan sopan. Namun, nadanya tidak diragukan dan dingin. Zua Wen melirik Su Liang dengan acu-ta'acu dan berkata, Zua Wen. Jadi itu saudara Zuo. Su Liang tertawa terbahak-bahak. Namun, mata Su Yang Ki melirik ke belakang Su Liang. Dia merasa nama Zua Wen agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Bukan hanya Su Yang Ki, banyak kultifator yang hadir setelah mendengar perkenalan Zua Wen juga merasa bahwa nama Zua Wen sangat familiar, seolah-olah mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Aku jadi bertanya-tanya, apakah saudara penguasa bintang ungu berkata jujur? Su Liang bertanya sambil tersenyum. Apakah yang kau bicarakan adalah serangga pembakar? Zua Wen menjawab dengan datar. Su Liang masih tersenyum, tetapi tatapan matanya dingin. Jelas, dia sangat tidak puas dengan pertanyaan Zua Wen yang jelas. Saudara Purple Star Lord benar. Serangga pembakar itu memang ada padaku, kata Zua Wen datar. Wajah Su Liang semakin cerah saat dia melanjutkan, Saudara Zua, kamu seharusnya tahu apa yang ku maksud. Karena kamu memiliki serangga pembakar, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Selama aku bisa melakukannya, aku akan. Dan aku. Begitu Su Liang mengatakan ini, para kultifator di sekitarnya menjadi gempar. Su Liang secara publik diakui sebagai ahli yang kedua setelah yang mahamurni di alam abadi yang mahamurni. Untuk bisa mendapatkan bantuan dari ahli seperti itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi banyak kultifator. Zua Wen melirik Su Liang dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Bantuan. Seberapa berharganya bantuanmu? Aku tidak tertarik. Senyum di wajah Su Liang tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Banyak kultifator memandang Zua Wen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Jadi saudara Zua meremehkan Su Liang. Suara Su Liang berangsur-angsur berubah dingin, membawa aura pembunuh. Su Yang Ki, yang berdiri di belakangnya, melangkah maju dan para kultifator dari aulah sungai gunung mengepung mereka, menutup semua jalan mundur bagi Zua Wen dan Raja Bintang Krep Myrtle. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia berani tidak memberi muka kepada leluhur sungai gunung di wilayah Balai Sungai Gunung. Tampaknya dia sedang mencari kematian. He he, dia memang orang yang sombong. Lidahnya saja yang tajam. Kalau nanti kita benar-benar bertengkar, aku takut orang ini akan langsung berlutut dan memohon ampun. Aku sudah sering melihat orang seperti ini. Mereka hanya ingin menyelamatkan muka. Petik 2.2 Para pembudidaya yang duduk di futon semuanya berdiri dan mundur ke pinggiran alun-alun. Sekarang setelah lelang seratus aulah selesai, mereka tentu tidak bisa lagi duduk di futon. Terlebih lagi, Balai Gunung dan Sungai sudah berkonflik dengan Zua Wen. Jika mereka benar-benar bertengkar nanti, bukankah mereka akan terlibat jika terus duduk di sana? Su Yang Ki menatap dingin ke arah Zua Wen dan berkata, Saudaraku, leluhur Balai Sungai Gunung kita sudah lama tidak keluar. Kali ini, dia keluar hanya untuk cacing yang terbakar. Aku harap kamu dapat memenuhi keinginannya. Balai Sungai Gunung akan sangat berterima kasih. Zua Wen tertawa dingin dalam hatinya. Sekarang setelah Su Yang Ki mengatakan sesuatu seperti itu, dia bahkan tidak ingin membuat kesepakatan. Jelas bahwa dia ingin Zua Wen menyerahkan Zuronggu secara gratis. Balai Gunung dan Sungai ini benar-benar bukan tempat yang baik. Bukankah leluhurmu mengatakan bahwa dia ingin membuat kesepakatan denganku? Apa? Kau tidak ingin membicarakan kesepakatan itu? Kata Zua Wen acuh tak acuh. Su Yang Ki tersenyum meremehkan dan berkata, leluhur kita bersedia berbicara denganmu dan membantumu. Itu adalah keberuntunganmu yang besar, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang kamu ingin melanjutkan kesepakatan itu. Apakah kamu pikir ada hal yang baik seperti itu? Kau pikir kau siapa? Kau baru saja menolak, dan sekarang kau ingin melanjutkan kesepakatan itu. Raja Bintang Ungu menatap Su Liang dengan dingin dan berkata, Saudara Su, apa maksudmu? Apakah kamu ingin bertarung? Su Liang menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan menggelengkan kepalanya, Saudara Zi Wei, Su ini selalu menghargai keharmonisan, tetapi temanmu ini tampaknya masih terlalu mudah dan gegabuh, berbicara dengan sangat lancang. Apakah menurutmu aku, Su Liang, seorang pria tua yang mudah diganggu? Berbicara tentang ini, Su Liang mengusap tangan kanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan melanjutkan masalah ini demi kakak Bintang Ungu. Serahkan cacing yang terbakar itu, dan aku berjanji akan membiarkan kalian berdua meninggalkan gunung dengan aman. Mata Purple Star Monarch berubah dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Su, aku tidak mengaku kalah. Aku hanya menasihatimu. Kamu akan memprovokasi seseorang yang tidak mampu kamu provokasi. Jangan menyesalinya saat-saatnya tiba. Lanji bersembunyi di belakang Purple Star Monarch saat ini. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Meskipun dia tahu bahwa Zhuawan kuat, Su Liang bukanlah orang biasa. Di hadapan seorang master super yang terkenal, Lanji secara naluriah merasa takut. Su Liang tertegun, lalu tertawa seolah-olah dia telah melihat lelucon yang sangat lucu. Dia kemudian menunjuk ke arah Raja Bintang Ungu dan berkata, Saudara Bintang Ungu, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Aku mengakui bahwa kamu berhasil mencapai tiga alam ekstrim. Tetapi jika saya tidak salah, Anda mencapai tiga alam ekstrim kurang dari seratus tahun yang lalu, bukan? Kau bahkan tidak tahu jalan setelah tiga alam ekstrim, dan akumulasimu tidak cukup. Kau bilang kau adalah seseorang yang tidak mampu aku provokasi. 2582 Su Liang telah mencapai tiga ekstrim puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan tanpa metode kultifasi lanjutan, kekuatan Suli yang pasti jauh lebih kuat daripada ekstrim hidup dan mati biasa setelah bertahun-tahun terkumpul. Kalau tidak, dia tidak akan disebut orang nomor satu di bawah yang maha murni. Kreb Myrtle Star menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya pikir Saudara Su salah paham. Orang yang saya bicarakan bukanlah saya, tetapi orang di samping saya. Perkataan Kreb Myrtle Star bagaikan batu yang dilempar ke air, menyebabkan cipratan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi orang-orang di sekitar menegang, dan tawa mengejek menjadi semakin keras dan lebih lancang. Su liang juga melirik Zuawan dengan acuh-ta'acuh dan melanjutkan, Saudara Kreb Myrtle, aku tidak akan bercanda denganmu. Jika kamu tidak menyerahkan benda itu, kamu tidak akan bisa keluar dari aulah gunung dan sungai. Kreb Myrtle Star berhenti bicara dan menatap Zuawan. Pada saat ini, Zuawan perlahan membuka mulutnya dan berkata, hari ini, balai sungai gunungmu tidak dapat menjebak kami. Su liang, jika kamu berlutut dan meminta maaf kepada kami dengan sungguh-sungguh dan memberi kami metode kultifasi tiga ekstrim, aku mungkin tidak akan menyerang balai sungai gunungmu. Jika tidak, balai sungai gunungmu akan berhenti beroperasi hari ini. Perkataan Zuawan malah mengundang lebih banyak ejekan. Su liang menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya sudah tidak sabar. Su yang ki melihat ketidaksabaran di wajah Su liang dan langsung mengerti. Dia melangkah maju dan dengan keras meninju ke arah Zuawan. Kekuatan pukulan ini sangat mengerikan. Cukup untuk melukai setiap kultifator pencerahan kehidupan. Dengan tubuh Zuawan yang tak kasat mata, tampaknya bagi semua orang mustahil baginya untuk menerima pukulan Su yang ki. Sayangnya, saat pukulan Su yang ki mendarat di depan Zuawan, Zuawan hanya perlahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan mudah meraih tinju Su yang ki. Pukulan Su yang ki tampak lemah dan tak berdaya. Kelihatannya hebat, tetapi tidak berguna. Kemudian, orang banyak melihat Zuawan memutar tangan kanannya dengan lembut. Suara retakan tulang yang mengerikan terdengar, dan tinju kanan Su yang ki langsung terpelintir. Su yang ki ingin mundur, tetapi sayangnya, kaki kanan Zuawan jauh lebih cepat daripada reaksinya. Dia menendang dada Su yang ki, yang benar-benar membuat tulang dada Su yang ki penyok dan menghancurkan semua organ dalamnya. Gemuruh. Ketika Su yang ki jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, semua orang akhirnya bereaksi. Ini. Semua orang menatap kosong ke arah Su yang ki, yang sedang berjuang di tanah. Meskipun Su yang ki tampak seperti hanya menderita luka ringan, pada kenyataannya, ketika Zuawan melancarkan pukulan itu, dia juga telah menghancurkan lebih dari separuh jiwa Su yang ki. Jika Su yang ki ingin pulih, tanpa ratusan atau ribuan tahun kultifasi, akan sangat sulit untuk memperbaiki jiwa ilahi yang rusak. Su yang adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menatap Zuawan dengan serius dan berkata, sepertinya aku telah meremehkanmu. Kamu sebenarnya adalah seorang kultifator di alam pencerahan kematian. Ketika Zuawan menyerang tadi, orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Su yang telah menyadari energi ilahi kematian misterius yang meletus dari Zuawan. Meskipun itu hanya jejak, Su yang bukanlah seorang kultifator biasa. Dia segera mengenali fluktuasi energi ilahi kematian misterius. Tatapan para kultifator di sekitarnya juga berubah serius. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian putih yang tampak biasa ini sebenarnya adalah seorang kultifator kuat di alam pencerahan kematian. Selain Su yang, mungkin tidak ada seorang pun yang hadir yang sebanding dengan pemuda berpakaian putih ini. Namun, meskipun kamu berada dalam keadaan pencerahan kematian, kamu tidak akan bisa keluar dari balai sungai gunung hari ini. Karena kamu berani memukul master balai sungai gunung, kamu harus menyadari konsekuensinya. Begitu Su yang mengatakan itu, niat membunuh yang mengerikan menyebar dan membekukan seluruh ruang di sekitarnya. Merasakan niat membunuh yang mengerikan, para penonton di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan tidak dapat menahan diri untuk mundur sedikit. Banyak di antara mereka yang menatap kasihan pada Zuo Wen dan Raja Bintang Zi Wei. Meskipun Zuo Wen telah mengalahkan Su Yang Ki hingga terkapar ke tanah dengan satu gerakan, Su Liang bukanlah Su Yang Ki. Ia adalah patriark balai gunung dan sungai. Kekuatannya sangat mengerikan dan ia pernah mengalahkan seorang ahli dalam keadaan pencerahan hidup dan mati. Tidak peduli seberapa kuat Zuo Wen, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Su Liang. Saudara Bintang Ungu, kamu juga harus mundur sedikit. Zuo Wen berkata kepada Krabmirtle di belakangnya. Penguasa Bintang Ungu menganggup dan terus mundur bersama Lanji, yang gemetar ketakutan. Ketika mereka mundur ke tepi alun-alun, dia melihat kedua orang yang masih berdiri di alun-alun. Faktanya, Star Monarch Krabmirtle juga tidak percaya diri. Meskipun dia tahu bahwa Zuo Wen sangat kuat, Su Liang bukanlah seorang kultifator biasa. Dia adalah seorang ahli sejati. Dia tidak tahu seberapa besar peluang Zuo Wen untuk menang. Seorang kultifator alam pencerahan kematian berani menghadapiku secara langsung. Keberanianmu tidak buruk, tetapi terkadang, semakin berani seseorang, semakin cepat mereka akan mati. Kamu termasuk orang seperti ini. Suara tenang Suli yang perlahan terdengar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Ledakan. Zuo Wen menghentakkan kaki kanannya dan bergerak puluhan meter ke samping. Kemudian, sebuah lubang besar yang mengerikan muncul di tempat di awalnya berdiri. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Sosok yang berdiri dengan berani di dalam lubang besar itu adalah Suli yang. Pada saat ini, seluruh tubuh Suli yang diselimuti api hitam. Suhu api hitam itu sangat mengerikan. Orang-orang merasa seolah-olah api itu dapat membakar apa saja. Zuo Wen tidak asing dengan api hitam karena itu adalah energi api ekstrim. Di sisi lain, para kultifator di sekitarnya sama sekali tidak dapat melihat Suli yang dengan jelas sebelum mereka menyadari bahwa Suli yang telah muncul di tempat Zuo Wen berada sebelumnya, dan kecepatannya begitu cepat sehingga menyebabkan semua ekspresi mereka menjadi pucat. Tentu saja, Suli yang mampu menghindari serangan secepat itu dalam sekejap. Banyak orang yang sangat mengagumi Suli yang mencibir dan melangkah maju. Tiba-tiba, retakan mengerikan muncul di tanah seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Suli yang menghilang seperti bola meriam. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan Zuo Wen. Ledakan. Zuo Wen juga melancarkan pukulan yang keras, yang bertabrakan dengan pukulan Suli yang. Segera setelah itu, kekuatan energi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menyebabkan seluruh alun-alun berguncang. Energi yang mengerikan itu benar-benar menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tanah alun-alun. Kemudian, semua orang mendapati Zuo Wen berdiri tak bergerak seperti batu, sementara Suli yang mundur empat atau lima langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Bagaimana ini mungkin? Zuo Wen benar-benar meninju Suli yang. Bukan saja dia tidak mundur, tetapi Suli yanglah yang mundur. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Suli yang bukan tandingannya? 2583 Dia tidak pernah menyangka bahwa di hadapan Suli yang yang sekuat itu, Zuo Wen justru akan berada di atas angin. Namun, penguasa bintang ungu juga tahu bahwa Suli yang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, Suli yang hanya menggunakan energi api ekstrim. Anak baik, kamu benar-benar pandai menyembunyikan kekuatanmu. Kamu benar-benar memiliki tubuh fisik yang kuat. Suli yang menstabilkan tubuhnya, penghinaan di matanya benar-benar menghilang. Tepat saat dia selesai berbicara, tatapannya tertuju pada Zuo Wen, hanya untuk menemukan bahwa Zuo Wen sudah tidak ada lagi. Orang tua bangka, kamu banyak bicara. Namun, dengan sangat cepat, suara dingin dan jernih terdengar di telinga Suli yang. Dia mengutuk dalam hatinya dan meninju ke kiri dengan keras. Sayangnya, saat dia meninju, sebuah tinju telah menghantam wajahnya dengan keras. Po Chi Suli yang memuntahkan setegup darah, bercampur dengan beberapa gigi berlumuran darah. Kemudian, seluruh tubuhnya tanpa sadar terlempar ke belakang, menghantam tanah tak jauh dari situ. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi. Semua orang memandang Zuo Wen dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Bahkan Suli yang pun begitu mudah dikalahkan. Siapakah orang ini? Orang tua ini ingin kamu mati. Suli yang, yang telah jatuh ke samping, mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Seluruh tubuhnya meletus dengan tiga jenis energi ekstrim, api ekstrim, guntur ekstrim, dan angin ekstrim. Seperti binatang buas yang marah, ia bergegas menuju Zuo Wen. Suli yang saat ini, terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatan, jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Wah! Zuo Wen tidak mau kalah. Dengan tubuhnya saat ini yang telah dibasahi darah naga sejati, dia tidak takut pada Suli yang. Seketika, keduanya terlibat dalam pertarungan hebat. Mereka bertarung dari tanah ke langit, dan dari langit ke tanah. Para pembudidaya di sekitar semuanya menghindar, tidak berani berdiri di dekat pertempuran antara mereka berdua. Inilah kekuatan sejati leluhur sungai gunung. Lihat, Zuo Wen itu sedang ditekan oleh Suli yang. Meskipun Zuo Wen ini menyembunyikan kekuatannya, Suli yang bahkan lebih kuat dan menakutkan. Jika dia benar-benar membuat Suli yang marah, maka orang ini akan benar-benar sial. Petik 2.2 Diskusi terus berlanjut saat mata Myrtle Star Monarch dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak menyangka Suli yang akan menjadi begitu kuat setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah menekan Zuo Wen. Dilihat dari penampilannya, Zuo Wen akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 100 ronde. Semut, apakah kau benar-benar mengira dirimu setara denganku? Mata Suli yang memerah ketika dia menatap Zuo Wen dengan jijik, yang masih membela diri. Meskipun Zuo Wen tampak tidak beruntung, ekspresinya tetap acuh tak acuh seperti air. Dia diam-diam menatap Suli yang dan berkata, bodoh. Saat berbicara, Zuo Wen mengepalkan tangannya di udara. Seketika, kabut ungu yang tak terbatas muncul. Setelah itu, dua pedang ungu yang sangat ramping muncul di tangan Zuo Wen. Memotong. Zuo Wen memegang pedang ungu dengan kedua tangan, tampak seperti dewa. Kekuatannya benar-benar meningkat pesat dalam sekejap. Ledakan. Suli yang mengeluarkan erangan teredam saat dia lengah dan terlempar. Tatapannya bingung saat dia melihat pemuda berpakaian putih yang dikelilingi kabut ungu dan memegang pedang ungu di tangannya. Niat Dao, siapakah kamu bagi Taiking? Pupil mata Suli yang mengerut saat dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kerumunan di bawah juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian putih itu benar-benar akan menggunakan kekuatan Dao Inten. Kabut ungu. Ini setidaknya adalah Dao Inten tingkat ke-8. Saat ini, di wilayah surga Wihuaksia, tidak ada orang keempat yang dapat mencapai Dao Inten tingkat ke-8 selain tiga orang murni yang terhormat. Tidak, ada orang lain selain yang mulia tiga orang murni. Orang ini adalah murid Taiking saat itu. Dia mengandalkan kekuatan niat Dao untuk menghancurkan seluruh kuil Dewa Darah sebagai Dewa Sejati. Bahkan Dewa Darah pun terluka. Itu dia. Aku ingat nama orang itu adalah Zwa Wen, kan? Namun, orang ini juga Zwa Wen. Mungkinkah dia benar-benar murid legendaris yang diterima oleh Yang Mulia Taiking ratusan tahun yang lalu? Petik 2. Petik 2. Akhirnya, seseorang di antara kerumunan itu teringat akan peristiwa besar yang pernah terjadi di alam abadi Taiking ratusan tahun yang lalu, yang telah mengguncang seluruh alam abadi dan bahkan domain surgawi. Meskipun ratusan tahun telah berlalu dan banyak orang hampir melupakannya, sekarang setelah seseorang membicarakannya, semua orang mengingatnya. Bukankah murid yang diasu Taiking yang menghancurkan kuil Dewa Darah saat itu adalah Zwa Wen? Namanya sama persis dengan pemuda berpakaian putih di hadapan mereka. Orang ini adalah Zwa Wen dari ratusan tahun yang lalu. Bagaimana ini mungkin? Kudengar Zwa Wen hanya berada di alam dewa sejati saat itu, tapi sekarang. Dia sebenarnya sudah berada di alam kematian. Ya Tuhan, kecepatan kultifasi ini terlalu mengerikan. Keributan terjadi ketika semua kultifator menatap sosok yang masih bertarung dengan Su Liang dengan rasa tidak percaya. Hujan ungu di bawah kabut ungu. Zwa Wen menyatukan kedua pedang ungu di tangannya, melangkah maju, dan menebas. Seketika, kabut ungu di langit berkumpul, lalu turunlah hujan ungu yang lebat. Saat Zwa Wen menebas dengan pedang ungunya, hujan ungu berkumpul dan berubah menjadi spiral ungu tajam yang mengelilingi Su Liang dari segala arah. Pupil mata Su Liang mengecil saat ancaman kematian menyerang seluruh tubuhnya. Kemudian, dia meraung dan melepaskan kekuatan level 3 di tubuhnya. Seketika, semua spiral ungu yang menyerangnya pun bubar. Suara mendesing. Namun, saat Su Liang membubarkan spiral ungu itu, cahaya ungu langsung melesat melintasi langit dan menusuk dada Su Liang. Su Liang memuntahkan seteguk darah dan tersungkur oleh kekuatan yang sangat besar. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dan terjepit ke tanah oleh pedang ungu. Kabut ungu menghilang, dan hujan ungu pun menghilang. Sosok putih perlahan turun dari kehampaan dan mendarat di Su Liang yang terjepit ke tanah oleh pedang ungu. Tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Leluhur sungai gunung dikalahkan. Itu cepat. Semua mata tertuju pada pemandangan ini. Hanya ada keheningan aneh di sekitarnya. Bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Para kultifator dari balai sungai gunung diam-diam mundur. Bahkan leluhur sungai gunung pun dikalahkan. Bukankah mereka akan menjadi umpan meriam jika mereka menyeberang? Pada dasarnya mustahil untuk membunuh seorang ahli seperti Zu Wen hanya dengan mengandalkan jumlah. Ini adalah pemahaman umum dari semua kultifator. Ini juga merupakan alasan mengapa seorang ahli kenaikan surga ke-9 memiliki status yang tinggi di delapan surga. Mata Su Liang masih dipenuhi dengan keterkejutan dan kengganan. Ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya ia akan kalah, dengan cara yang begitu menyedihkan. Su Liang, aku bisa saja membunuhmu dengan pedang ini, tapi aku tidak melakukannya. Tahukah kau kenapa? Kata Zu Wen acu tak acu sambil menginjak dada Su Liang. Meskipun Su Liang ingin melawan dan memberontak, pedang umu itu menjepitnya ke tanah dan membuatnya sulit bergerak. Kamu ingin metode kultifasi setelah tiga ekstremitas? Su Liang bertanya dengan dingin. Mulut Zu Wen penuh dengan ejekan. Kamu sama sekali tidak memiliki metode kultifasi dari tiga ekstremitas. Kalau tidak, kekuatanmu akan jauh lebih tinggi. Kamu setidaknya akan menjadi Master Dao Surgawi setengah langkah atau bahkan sebanding dengan Master Dao Surgawi. Namun, saya rasa Anda harus tahu sesuatu tentang tiga ekstremitas yang tidak saya ketahui. Beritahu saya, dan Anda akan merasakan lebih sedikit rasa sakit. Pupil mata Su Liang mengerut, tetapi dia segera menenangkan diri dan tertawa keras. Zu Wen, kau akan membunuhku entah aku memberitahumu atau tidak. Apa kau pikir aku akan memberitahumu? Lagipula, bisakah kau benar-benar membunuhku? 2584 Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh menggemas saat balai sungai gunung yang besar runtuh sepenuhnya. Di sekitar reruntuhan balai sungai gunung, berdiri 99 gunung besar. Hal anehnya ialah, dari kaki setiap gunung hingga ke puncaknya, terdapat sungai panjang berair hijau yang mengalir melingkar demi melingkar. Zu Wen, kau memaksaku untuk menggunakan sungai dan gunung besar yang telah dikumpulkan oleh balai sungai gunung selama bertahun-tahun. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan balai sungai gunung hari ini. Matilah di sini. Su Liang, yang tertancap di tanah oleh pedang panjang umu itu, tertawa saat pedang panjang ungu yang menembus dadanya itu runtuh. Su Liang melompat dan seluruh tubuhnya tampak telah mengalami metamorfosis. Auranya seluas lautan. Zu Wen sedikit mengernyit saat melihat Su Liang, yang auranya semakin kuat. Pandangannya tertuju pada 99 gunung dan sungai di sekitarnya. Dalam persepsinya, aura Su Liang yang mengjulang tinggi semuanya berasal dari 99 gunung dan sungai. Pada saat yang sama, saat sungai-sungai besar dan pegunungan muncul, gravitasi di sini meningkat ribuan kali lipat. Seolah-olah gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Tubuh Zu Wen bergoyang dan wajahnya sedikit pucat. Celepuk. 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 Para kultifator penonton lainnya yang telah mundur ke tepi alun-alun bahkan lebih buruk keadaannya. Di bawah tekanan berat, mereka semua berlutut di tanah dan nyaris tidak dapat menopang tubuh mereka. Mengerikan sekali. Raja Bintang Ungu dalam kondisi yang lebih baik. Dia berlutut dengan satu kaki dan menatap Su Liang, yang dikelilingi oleh 99 gunung dan sungai, dengan ngeri. Leluhur Su, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan menyeret kami ke dalam masalah ini. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Benar sekali, Leluhur Su. Kami di sini hanya untuk berpartisipasi dalam lelang 100 aula. Ayo kita pergi. Petik 2.2 Tentu saja, ada banyak hallmaster yang hadir. Namun, kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada Su Liang. Pada saat ini, setelah Su Liang mengaktifkan sungai dan gunung besar, mereka semua berlutut di tanah dan tidak bisa melawan sama sekali. Su Liang menatap dingin ke arah para kultifator yang tengah berbicara dan tidak memperhatikan mereka. Setelah melihat betapa kuatnya Zua Wen, dia sekarang jauh lebih berhati-hati. Sekarang setelah dia mengaktifkan gunung dan sungai besar, bagaimana dia bisa membuat jalan keluar bagi orang-orang ini? Jika dia benar-benar melakukan itu, mengingat kekuatan Zua Wen, dia mungkin dapat meninggalkan gunung dan sungai besar ini sesegera mungkin. Su Liang berkata dengan acu tak acu, setelah aku memusnahkan anak ini, aku akan melepaskan kalian semua secara alami. Jadi sebelum aku memusnahkan anak ini, aku harap kalian semua dapat menahannya dengan tenang. Begitu kata-kata Su Liang keluar, orang lain semua mengumpat dalam hati, tetapi mereka tidak berani membantah sedikitpun. Hidup mereka sudah berada di tangan Su Liang. Jika mereka mengutuk Su Liang saat ini, bukankah mereka akan mencari kematian mereka sendiri? Banyak dari mereka berdoa agar Su Liang segera membunuh Zua Wen. Dengan begitu, mereka tidak perlu terus-menerus berada dalam formasi rantai yang mengerikan ini. Zua Wen diam-diam menatap langit, hanya melihat Su Liang mengambang di tengah 99 gunung dan sungai. Kemudian, 99 gunung dan sungai itu benar-benar melonjak keluar satu demi satu, semuanya menyatu ke dalam tubuh Su Liang. Itu, jiwa gunung. Mata Zua Wen menyipit. Ia melihat gambar gunung dan sungai yang mengalir deras dari gunung dan sungai. Ia tidak dapat menahan diri untuk menebak bahwa gambar-gambar ini adalah jiwa gunung. Mengandalkan jiwa gunung, Zua Wen menemukan bahwa aura Su Liang terus meningkat, dan kekuatan di tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, energi ini bukanlah kekuatan tiga ekstrim atau kekuatan ilahi. Sebaliknya, itu adalah kekuatan nyata yang seberat gunung Tai. Alis Zua Wen sedikit berkerut saat tangannya tiba-tiba meraih udara, dan dua pedang ungu yang mengalir dengan cahaya ungu mengembun menjadi bentuk. Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkannya, menyebabkan kedua pedang ungu itu merobek langit dan langsung tiba di hadapan Su Liang. Bang-bang! Mata Su Liang membelalak. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke depan. Tinju ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Beratnya seperti ringan. Angin dari tinju itu bersiul, membentuk aura tinju yang transparan di permukaan tinju. Itu benar-benar menghancurkan dua pedang ungu menjadi debu dengan satu pukulan. Kekuatannya memang meningkat pesat. Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Su Liang dengan mudah menghancurkan pedang ungu yang terbentuk dari Dao Inten. Jika sebelumnya kekuatan Su Liang dikatakan berada di puncak dua ekstrim kehidupan dan kematian, maka kekuatan orang ini sekarang sebanding dengan seorang Master Dao Surgawi setengah langkah dengan mengandalkan kekuatan gunung dan sungai. Meskipun Zua Wen telah bertarung melawan Master Dao Surgawi setengah langkah, Raja Asap Hitam, kekuatan utamanya saat itu adalah Blutskale, dan dia hanya membantu Blutskale dari samping. Baru kemudian mereka akhirnya membunuh Raja Asap Hitam. Saat ini, kekuatan Su Liang tidak lebih lemah dari Raja Asap Hitam. Namun, karena Raja Asap Hitam memiliki kemampuan bawaan yang tidak normal, Su Liang sedikit lebih mudah untuk dihadapi. Meski begitu, masih agak sulit untuk melawan Su Liang saat ini hanya dengan kekuatan tubuh aslinya. Tentu saja, jika Zua Wen menggunakan pedang kematian, dia bisa melawan Su Liang. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Su Liang. Meskipun pedang kematian pengorbanan telah membuktikan Dao-nya dan menjadi artefak ilahi susunan Dao Surgawi, kekuatan tubuh asli Zua Wen masih terlalu lemah. Dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh pedang kematian pengorbanan. Kekuatan tubuh aslinya, yang memegang pedang kematian pengorbanan, hampir sama dengan kekuatan seorang Master Dao Surgawi setengah langkah. Hanya ini saja yang kamu punya. Kalau begitu, Anda bisa menunggu sampai mati saja. Su Liang menatap Zua Wen dengan jijik. Dia penuh percaya diri. Istana Sungai Gunung dibangun oleh para kepala Istana Sungai Gunung yang tak terhitung jumlahnya dari generasi ke generasi. Istana ini merupakan fondasi Istana Sungai Gunung. Selama Istana Sungai Gunung ada, Istana Sungai Gunung tidak akan pernah runtuh. Ledakan Su Liang menghentakkan kakinya di udara, dan suara ledakan udara terus terdengar. Su Liang muncul di belakang Zua Wen seolah-olah dia telah berteleportasi. Meskipun Zua Wen mengandalkan kabut ungu untuk menghindari serangan Su Liang, matanya penuh dengan keterkejutan. Kecepatan Su Liang saat ini benar-benar di luar imajinasinya. Jika dia tidak bereaksi cepat, dia pasti akan terkena pukulan ini. Dengan kekuatan Su Liang saat ini, mungkin tidak akan mudah baginya. Reaksimu tidak buruk, tapi berapa banyak seranganku yang bisa kau tahan. Mata Su Liang semakin lama semakin puas. Dia bahkan menunjukkan sedikit ejekan. Begitu dia selesai berbicara, Su Liang menghilang di tempat lagi. Matahari laut yang memudar. Zua Wen menunjuk ke arah kehampaan, dan lautan ruang waktu muncul di sekelilingnya. Matahari ungu muncul dari ujung lautan di belakangnya. Gemuruh. Begitu Su Liang memasuki lautan ruang waktu, sosoknya langsung melambat. Kemudian, tinju Zua Wen tiba-tiba melesat dan langsung menghantam pipi Su Liang, membuat Su Liang terpental. Setelah terbang puluhan meter jauhnya, Su Liang dengan paksa menghentikan sosoknya. Dia menatap matahari ungu di belakang Zua Wen dengan heran dan berkata, itu sebenarnya kemampuan ruang waktu. Tapi bagaimana kalau itu hanya kemampuan ruang waktu? Itu tidak bisa menghentikan saya. Su Liang tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, 99 gunung dan sungai di langit tiba-tiba runtuh, menghantam lautan ruang waktu dan mendirikan gunung-gunung yang tak terkira tingginya. 2.585 Su Liang berubah menjadi bayangan saat melesat di sekitar 99 gunung dan sungai. Setiap kali dia melompat, dia akan melancarkan pukulan yang menghantam Zua Wen. Zua Wen menghentakkan kakinya dan matahari ungu melayang di atas kepalanya. Meminjam kekuatan matahari ungu, dia melompat dan menghantam Su Liang. Kecepatan Zua Wen tidak lebih lambat dari Su Liang. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan itu sama mengerikannya dengan tsunami yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Para kultifator di tepi medan perang semuanya menggunakan teknik pertahanan mereka sendiri untuk menahan gelombang kejut dari pertempuran antara Zua Wen dan Su Liang. Terlebih lagi, ada beberapa kultifator yang tidak beruntung yang langsung hancur oleh gelombang kejut dari tabrakan tersebut. Para kultifator di samping begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur agak jauh. Wah! Setelah 100 kali serangan, satu sosok langsung terlempar. Kemudian, dia memutar tubuhnya di udara dan menghentikan dirinya sendiri dengan paksa. Semua orang menoleh dan mendapati bahwa sosok yang terhempas itu adalah Zua Wen. Sepertinya leluhur Su masih memiliki keuntungan. Hasilnya akan segera diputuskan. Pada saat itu, kita akan dapat meninggalkan tempat terkutuk ini. Ketika semua orang melihat bahwa sosok yang terhempas itu adalah Zua Wen, mereka semua menghela napas lega. Mereka tahu bahwa selama Su Liang menang, mereka akan benar-benar bebas. Mati! Teriakan dingin terdengar, Su Liang tiba-tiba melesat keluar dari 99 gunung dan melesat ke arah Zua Wen seperti pelangi. Pada saat ini, Su Liang bagaikan meteor yang jatuh, cantik sekaligus mengerikan. Kekuatan serangan ini begitu dahsyat hingga menyebabkan gempa bumi dahsyat di area puluhan juta mil di sekitarnya. Ekspresi para kultifator di sekitarnya berubah. Jelas terlihat betapa dahsyatnya serangan Su Liang. Mata Zua Wen berkedip saat dia mengetuk dahinya dengan tangan kanannya. Seketika, seutaski abu-abu melesat keluar dan berubah menjadi kipedang yang mengerikan. Terlebih lagi, di dalam kipedang ini, ada juga ancaman kematian yang menggetarkan jiwa. Gemuruh! Saat pedang pengorbanan kematian muncul, pedang itu membawa pelangi kematian saat menebas ke arah Su Liang. Seketika, momentum jatuh Su Liang terhenti di udara. Bang! Bang bang bang! Kemudian, serangkaian ledakan terdengar di udara. Pupil mata Su Liang sedikit mengecil. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan erangan teredam dan terlempar ke belakang. Pedang pengorbanan kematian juga terlempar ke bawah dan mendarat di tangan Zua Wen. Senjata suci macam apa ini? Su Liang berhenti dan menatap pedang pengorbanan kematian di tangan Zua Wen. Sebelumnya, ketika pedang pengorbanan kematian menebas tangannya, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Terlebih lagi, pukulan itu benar-benar membuat darah di tubuhnya mendidih. Meskipun dia tidak terluka, itu masih sedikit memengaruhinya. Khususnya, Su Liang benar-benar dapat merasakan aura Dao Surgawi di dalam pedang kematian pengorbanan. Terlebih lagi, aura Dao Surgawi sangat padat. Su Liang jelas tidak asing dengan aura ini. Aura ini sangat mirip dengan aura Dao yang beredar di permukaan buah Dao. Ini kemungkinan besar adalah alat ilahi pembuktian Dao. Tidak heran anak ini begitu percaya diri. Ternyata dia memiliki dukungan dari alat ilahi pembuktian Dao ini. Su Liang berpikir dalam hati. Hatinya penuh dengan api. Memikirkan sampai di sana, Su Liang menjadi semakin bertekad untuk mendapatkan pedang pengorbanan kematian di tangan Su Liang. Jadi bagaimana jika itu adalah alat ilahi validasi Dao? Dia sangat yakin dengan kekuatan pegunungan dan sungai besar. Selama dia membunuh Su Liang, alat ilahi validasi Dao secara alami akan menjadi miliknya. Su Liang melihat keserakahan di mata Su Liang. Dia tahu bahwa Su Liang mungkin telah menduga bahwa pedang pengorbanan kematian di tangannya adalah alat ilahi validasi Dao. Kemungkinan besar, Su Liang telah mengarahkan pandangannya pada pedang pengorbanan kematian di tangannya. Gunung dan sungai bertransformasi. Su Liang membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, 99 gunung dan sungai di sekitarnya menyatu, membentuk raksasa batu. Su Liang menyatu dengan dada raksasa batu itu, menjadi inti raksasa batu itu. Raksasa batu itu meraung dengan marah. Lengan batunya yang besar bersiul di udara dan menghantam Zu Owen dengan ganas. Zu Owen memegang pedang di tangan kanannya. Tatapannya serius saat ia menebas. Seketika, pedang ki yang dipenuhi aura kematian membubung ke langit. Meskipun pedang ki itu mengerikan, pedang itu malah runtuh di bawah lengan raksasa batu itu. Kemudian, lengan raksasa batu itu terus menghancurkan ke bawah. Tubuh Zu Owen dikelilingi oleh kabut ungu. Dia nyaris menghindari serangan raksasa batu itu. Dia melompat dan menebas dengan pedang pengorbanan kematian lagi. Pedang itu menghantam dada raksasa batu itu, menciptakan lubang selebar puluhan kaki. Lubang itu memang besar, tetapi jika dibandingkan dengan tubuh raksasa batu itu, lubang itu tidak layak disebut. Namun, raksasa batu itu tampaknya mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Dada raksasa batu itu benar-benar menggeliat dan sembuh sepenuhnya. Tatapan mata Zu Owen tampak serius. Tubuh raksasa batu itu tidak hanya menakutkan, tetapi kemampuan penyembuhan dirinya juga mengerikan. Itu hanyalah mesin humanoid. Suara mengerikan dari sesuatu yang menerobos udara terdengar di telinga Zu Owen. Zu Owen mengangkat pedang pengorbanan kematian dan menangkisnya di depannya. Kemudian, dia terlempar. Dia nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri beberapa ribu meter jauhnya. Ternyata suara sesuatu yang menerobos udara itu adalah tangan raksasa batu yang satunya. Bang, bang, bang. Raksasa batu itu kembali menyerang. Zu Owen langsung menghadapinya. Kemudian, keduanya langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun kekuatan pedang pengorbanan kematian milik Zu Owen sangat mengerikan, raksasa batu itu juga tidak lemah. Keduanya pada dasarnya seimbang. Di kaki Mountain River Hall, sebuah sosok perlahan mendekat. Pemuda itu berpakaian hitam dengan penampilan biasa. Penampilannya persis sama dengan tubuh asli Zu Owen. Di bahunya berdiri cacing gu merah menyala seukuran ibu jari. Leluhur Mountain River, aku meremehkan kekuatan orang tua ini. Dia benar-benar menggunakan balai Mountain River untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat Master Dao Surgawi setengah langkah. Meskipun kekuatan tubuh aslinya telah meningkat pesat, paling-paling hanya setara dengan Master Dao Surgawi setengah langkah. Akan sulit untuk membunuhnya. Mata hitam pekat pemuda berpakaian hitam itu menatap raksasa batu besar di atas balai sungai gunung. Dia juga menatap pemuda berpakaian putih yang terus-menerus melesat di sekitar raksasa batu itu. Niat membunuh di matanya seperti tsunami yang mengerikan. Setelah mengatakan itu, pemuda berpakaian hitam itu menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika, seluruh tanah bergemuruh. Pemuda berpakaian hitam itu melesat ke langit seperti bola meriam dan melesat ke puncak gunung. Saat ini, aula sungai gunung sudah hancur. Hanya pertempuran antara leluhur sungai gunung dan Suawan yang tersisa. Para pembudidaya yang bersembunyi di tepi semuanya gemetar ketakutan, takut mereka akan terpengaruh. Mereka tahu betul bahwa jika leluhur Mountain River tidak melanggar batasan di sekitar aula Mountain River atau dikalahkan, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Lanji bersembunyi di belakang Purple Star Sovereign. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Purple Star Sovereign dengan suara gemetar, Lord Purple Star, apakah menurutmu Master akan menang? Krab Myrtle Star Monarch menyipitkan matanya dan mendesah. Jika Avatar Brother Zuo ada di sini, dia seharusnya bisa menang. Namun sekarang, Avatar terkuatnya tidak ada di sini. Berdasarkan situasinya, aku tidak bisa mengatakan siapa yang akan menang. Pupil mata Lanji mengecil. Dia tidak menyangka Zuawan memiliki klon. Menurut penguasa bintang ungu, klon itu bahkan lebih kuat dari tubuh asli Zuawan. 2586. Retakan. Sementara semua orang gemetar ketakutan, penghalang energi di luar reruntuhan balai sungai gunung, yang dibentuk oleh susunan sungai gunung besar, bergetar hebat. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Apa yang sedang terjadi? Penghalang yang dibentuk oleh balai sungai gunung retak. Semua orang mengangkat kepala dan menatap retakan pada penghalang di belakang mereka dengan bingung. Bagaimanapun, penghalang itu dibentuk oleh balai gunung dan sungai. Bahkan jika alam ekstrim kehidupan dan kematian ingin menghancurkannya, akan sulit untuk melakukannya. Ketika penghalang itu akhirnya hancur, seorang pemuda berpakaian hitam melangkah masuk. Tatapan matanya sedingin es yang telah membeku selama ribuan tahun. Semua orang tercengang saat melihat pemuda berpakaian hitam itu. Mereka bahkan lupa bahwa penghalang itu telah rusak dan mereka harus melarikan diri. Mereka menyadari bahwa penampilan pemuda berpakaian hitam itu persis sama dengan Zwawen. Mungkinkah pemuda berpakaian hitam itu ada hubungannya dengan Zwawen? Dia adalah. Lanji juga melihat pemuda berpakaian hitam yang memecahkan penghalang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia adalah doppelganger Zwawen. Dia jauh lebih kuat dari tubuh aslinya. Raja Bintang Ungu menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan ekspresi yang rumit. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan tiga ekstrim pemuda berpakaian hitam itu jauh lebih kuat daripada miliknya. Bahkan lebih mengerikan daripada milik Su Liang. Tubuh asli. Tatapan mata pemuda berpakaian hitam itu setajam pisau. Ia segera melihat dua orang yang telah mundur setelah serangan raksasa batu itu. Di antara mereka, tubuh asli Zwawen sedang mundur ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu mengulurkan tangan kanannya dengan lembut. Energi lembut menghentikan tubuh aslinya untuk mundur. Raksasa batu itu juga menstabilkan tubuhnya. Dia menatap pemuda berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul di belakang Zwawen. Wajahnya persis sama dengan Zwawen, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa kamu? Su Liang bertanya dengan dingin. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir Su Liang dan berkata, Aku juga Zwawen. Setelah berkata demikian, pemuda berpakaian hitam itu melangkah masuk ke dalam tubuh Zwawen. Seketika, aura Zwawen mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mati. Ketika tubuh asli dan dopelganger menyatu, kekuatan mereka tidak sesederhana satu tambah satu. Sebaliknya, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Memotong. Mata Zwawen bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melangkah maju dan bergegas menuju raksasa batu itu. Su Liang mencibir. Meskipun dia bisa merasakan aura Zwawen memang meningkat pesat setelah kloningannya menyatu dengan tubuh asli Zwawen, dia tetap tidak menyangka bahwa Zwawen akan sebanding dengannya. Ini karena Su Liang sangat percaya diri terhadap gunung dan sungai besar. Namun, ketika tinju raksasa batu itu bertabrakan dengan pedang pengorbanan kematian lagi, lengan kanannya tiba-tiba kehilangan semua rasa. Lengan kanannya telah terangkat entah pada waktu apa. Kemudian, cahaya dingin melintas di depan matanya, dan semua anggota tubuh raksasa batu itu terputus. Saat Su Liang terus mengaktifkan energi gunung dan sungai untuk menyembuhkan anggota tubuh raksasa batu itu, pemuda berpakaian putih dihadapannya dengan cepat menebas berkali-kali dengan pedangnya. Kemudian, raksasa batu itu terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Po Chi Di tengah dada raksasa batu itu, Su Liang memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan dia berada di ambang kematian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Gunung dan sungai besar benar-benar. Benar-benar hancur begitu saja. Mata Su Liang dipenuhi dengan kengganan. Sejak saat doppelganger Zu Wen menyatu dengan tubuh aslinya hingga saat Zu Wen memotong raksasa batu itu menjadi beberapa bagian, semua ini terjadi dalam sekejap mata. Para penonton masih memikirkan bagaimana pemuda berpakaian hitam itu berhasil menembus pegunungan dan sungai besar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap mata, raksasa batu itu akan ditebas begitu saja. Ini terlalu cepat. Zu Wen tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya yang tercengang. Sebaliknya, dia perlahan berjalan mendekat dan menginjak dada Su Liang. Jangan bunuh aku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Teriak Su Liang. Tidak perlu. Aku hanya perlu mencari jiwamu dan mengambil cincin rohmu. Aku akan tetap tahu metode kultivasi dari tiga ekstrim. Zu Wen berkata dengan jelas sambil mengulurkan tangan kanannya ke arah ruang di antara kedua alis Su Liang. Tidak, biarku beritahu. Metode kultivasi tiga ekstrim itu tidak bisa dipecahkan. Kalau kau terus berkultivasi, maka kau hanya mungkin menjadi penyihir karena manusia dengan tiga ekstrim punya kesempatan untuk menjadi penyihir, kata Su Liang buru-buru. Zu Wen mengangkat alisnya dan tangan kanannya berhenti. Su Liang menghela nafas lega. Tepat saat dia hendak melanjutkan bicaranya, Zu Wen tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk ruang di antara kedua alis Su Liang. Dia sebenarnya sedang mencari jiwanya secara langsung. Anda. Mata Su Liang membelalak saat menatap Zu Wen. Setelah beberapa saat, matanya benar-benar kehilangan vitalitasnya. Setelah jiwa Su Liang hancur, Zu Wen melambaikan lengan bajunya dan api suci membakar tubuh Su Liang menjadi abu. Bahkan jembatan surgawi ilusi di tubuh Su Liang pun terbakar menjadi abu. Di sisi lain, Zu Wen tenggelam dalam pikirannya yang mendalam dan bergumam pelan, metode kultivasi ini sebenarnya terkait dengan cacing berbisa sang penyihir. Dari ingatan Su Liang, Zu Wen mengetahui jalur kultivasi setelah tiga ekstrim. Jalur kultivasi yang disebut ini adalah menanam cacing berbisa sang penyihir dalam tubuh pembudidaya dan kemudian mencapai keadaan simbiosis dengan cacing berbisa tersebut. Selama cacing berbisa terus tumbuh lebih kuat, pembudidaya tiga ekstrim juga akan menjadi lebih kuat. Secara logika, cara pembudidayaan cacing berbisa ini kurang cocok bagi ras manusia karena cacing berbisa sangat menjijikan bagi ras non-penyihir. Akan tetapi, ada satu jenis cacing berbisa yang tidak menjijikan bagi semua ras, yaitu cacing berbisa dari cacing berbisa sang penyihir. Konon, cacing berbisa sang penyihir bukan makhluk primitif dari alam surgawi murni, melainkan muncul kemudian. Ketika cacing beracun 12 penyihir muncul di alam surgawi murni, mereka terlalu kuat dan menjadi eksistensi yang dihormati alam surgawi murni bagaikan dewa. Suku penyihir adalah suku yang dibudidayakan oleh leluhur penyihir. Metode budidaya mereka juga diwariskan oleh leluhur penyihir dan termasuk dalam suku penyihir. Di sisi lain, serangga berbisa milik penyihir leluhur tidak dibatasi oleh ras. Selama seseorang dapat memperoleh pengakuan atas serangga berbisa milik penyihir leluhur, ras apapun akan dapat mencapai keadaan simbiosis dengan serangga berbisa milik penyihir leluhur. Tentu saja, selain suku dukun, jika suku lain tidak ingin dimangsa oleh cacing gu penyihir leluhur, mereka harus mengolah energi ekstrim. Hanya dengan mencapai tiga ekstrim mereka akan dikenali oleh cacing gu penyihir leluhur. Jika tidak, suku lain, termasuk suku manusia, tidak akan memiliki kesempatan untuk membentuk hubungan simbiosis dengan cacing gu penyihir leluhur. Bahkan suku penyihir harus memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan cacing gu penyihir leluhur. Zuawan akhirnya mengerti mengapa Suliang berusaha keras untuk mendapatkan Zuronggu. Ternyata Suliang tahu tentang asal-usul Zuronggu. Selain itu, dia adalah master dari tiga ekstremitas. Kemungkinan besar, dia ingin mencoba mencapai keadaan simbiosis dengan Zuronggu. Mengenai cara menanamkan Zuronggu di dalam tubuh, Suliang teringat bahwa ia pernah memperoleh naskah rahasia klan penyihir yang tidak lengkap. Naskah rahasia itu disimpan di Gua Suliang. 2587 Pada saat ini, reruntuhan Balai Sungai Gunung sunyi senyap. Para penonton ketakutan ketika mereka menatap pemuda berpakaian putih yang berdiri di reruntuhan dan tubuh Suliang yang telah hancur. Mereka masih merasa sulit untuk mempercayai bahwa Patriark Balai Sungai Gunung, yang kekuatannya hanya kalah dari Yang Maha Murni, telah terbunuh begitu saja. Zuowen mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia perlahan berjalan di depan Kreb Myrtle Star Monarch dan Lanji. Mata Kreb Myrtle Star Soverein dipenuhi dengan rasa hormat sementara mata Lanji dipenuhi dengan rasa takut dan kagum. Pertarungan tadi benar-benar mengejutkan mereka berdua. Mereka tahu bahwa pertarungan itu telah melampaui lingkup sembilan langkah langit void. Saya akan menempati Aula Gunung Sungai untuk saat ini. Apakah Anda keberatan? Zuowen berdiri di reruntuhan dan melihat ke arah para kultifator di sekitarnya. Semua kultifator yang menatap Zuowen tanpa sadar menundukkan kepala. Kemudian, para kultifator menangkupkan tinju mereka ke arah Zuowen dan meninggalkan Balai Sungai Gunung. Bahkan para murid Balai Sungai Gunung pun pergi. Tak lama kemudian, hanya Zuowen, penguasa bintang Kreb Myrtle, dan Lanji yang tersisa di reruntuhan Balai Sungai Gunung. Kreb Myrtle Star Soverein dan Lanji menatap punggung Zuowen dengan penuh hormat. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Zuowen telah memantapkan dirinya di alam abadi agung murni. Ketenaran membunuh Suliang sudah cukup untuk membuat semua kekuatan di alam abadi agung murni tidak berani memprovokasi Zuowen. Setelah Zuowen mendirikan beberapa formasi tingkat 9 di reruntuhan Balai Gunung dan Sungai, ia dengan santai membangun istana gua sederhana di reruntuhan tersebut. Setelah mengatur agar penguasa bintang Kemuning dan Lanji tinggal di istana gua untuk sementara, Zuowen meninggalkan tempat itu. Zuowen mengikuti ingatan Suliang dan dengan cepat menemukan istana gua yang tidak mencolok di dekat Aula Sungai Gunung. Di luar istana gua Suliang terdapat formasi tingkat 9 dan formasi penyembunyian. Namun, di mata Zuowen, yang sudah menjadi ahli formasi tingkat 9, formasi ini rapuh seperti kertas dan semuanya dihancurkan olehnya. Gua Suliang sangat sederhana dan kasar. Selain meja batu dan bangku batu, tidak ada apapun di dalamnya. Zuowen menyebarkan indera ketuhanannya dan mengamati semua yang ada di dalam rumah gua. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang aneh di sudut. Zuowen berada di dalam penghalang tanah di sudut gua yang terpencil. Dengan jentikan tangan kanannya, penghalang tanah itu jatuh, memperlihatkan sebuah gua yang dalam. Di dalam gua ini sebenarnya ada tiga kepingan giok yang berukuran setengah telapak tangan. Setelah mengambil tiga lembar giok itu, Zuowen meliriknya sekilas dan menyadari bahwa dua lembar giok itu sebenarnya adalah buku rahasia kultifasi Suliang. Buku rahasia semacam itu dianggap sebagai yang terbaik di wilayah surga Tiongkok, tetapi tidak menarik bagi Zuowen. Teknik pembantaian dao tirani yang ia kembangkan memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada buku rahasia Suliang. Jika bukan metode kultifasi konfirmasi dao, Zuowen pada dasarnya tidak akan tergoda. Lagi pula, dengan kekuatan Zuowen saat ini, hanya hal-hal yang termasuk dalam kelompok dao konfirming yang berguna baginya. Sedangkan untuk hal-hal di bawah dao konfirming, hal-hal itu hampir tidak berguna baginya. Slip giok ketiga membangkitkan minat Zuowen. Lembaran giok yang ketiga mencatat buku petunjuk rahasia suku penyihir yang diperoleh Suliang. Akan tetapi, yang terekam bukanlah buku petunjuk rahasia suku penyihir yang sebenarnya, melainkan informasi spesifik dari buku petunjuk rahasia suku penyihir. Orang tua ini benar-benar berhati-hati. Dia benar-benar menyembunyikan buku rahasia suku penyihir dengan sangat baik. Sepertinya buku rahasia suku penyihir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Setelah membaca lembaran giok itu, mata Zuowen menampakkan ekspresi waspada. Berdasarkan lembaran giok itu, Suliang telah menyembunyikan buku petunjuk rahasia suku penyihir jauh di dalam pegunungan dan sungai tempat balai gunung sungai berada. Konon katanya di kedalaman bawah tanah, terpendam urat nadi yang tak tertandingi. Energi yang menjaga beroperasinya gunung-gunung dan sungai-sungai semuanya berasal dari urat nadi yang mengancam ini. Terlebih lagi, urat nadi yang tidak menyenangkan ini sangat besar. Saat itu, leluhur balai sungai gunung hanya menggunakan sebagian dari energi yang tidak menyenangkan dari urat nadi yang tidak menyenangkan ini. Mengenai seberapa besar urat nadi yang mengancam ini, bahkan master balai sungai gunung yang berurutan belum mampu menjelajahi urat nadi yang mengancam ini secara menyeluruh. Mereka hanya tahu bahwa urat nadi yang mengancam ini sangat besar dan mengerikan. Vena yang tidak menyenangkan ini tidak sederhana. Suliang belum sepenuhnya menjelajahi vena yang tidak menyenangkan ini. Zuowen menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun kekuatan Suliang tidak sekuat dirinya, dia tetaplah seorang ahli yang berdiri di puncak alam surgawi Taiking. Akan tetapi, dia belum mampu menjelajahi urat nadi yang mengancam ini sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa urat nadi yang mengancam ini bukanlah hal biasa. Sepertinya aku harus kembali ke lokasi lama balai gunung dan sungai terlebih dahulu. Zuowen berkata dan kembali ke reruntuhan balai sungai gunung. Penguasa bintang kain kasa dan lanji berada di rumah gua. Zuowen mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka berdua dan mengatakan bahwa dia akan menyendiri untuk sementara waktu. Jika tidak ada yang penting, sebaiknya jangan mengganggunya. Penguasa bintang krep dan lanji tentu saja setuju. Setelah melihat kekuatan Zuowen, mereka berdua semakin kagum pada Zuowen. Tentu saja, mereka tidak berani menentang perintah Zuowen. Setelah memasuki rumah gua, dia menyegel kamarnya sepenuhnya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, cahaya putih keluar dari cincin roh. Cahaya putih ini berubah menjadi sosok indah berwarna putih. Ini adalah wanita yang sangat muda. Namun, yang aneh adalah bahwa fitur wajah wanita ini tampaknya tidak ada. Dia tampak seperti wanita tanpa wajah. Menatap wanita tanpa wajah yang melayang di depannya, mata Zuowen menampakkan sedikit rasa bersalah. Setelah hening sejenak, Zuowen berkata dengan suara rendah, Wu Xiang, hari ini aku akan memulihkanmu. Setelah berkata demikian, Zuowen mengeluarkan enam ramuan suci tingkat sembilan dari cincin roh. Ramuan suci tingkat sembilan ini adalah jantung bencana sangking, kristal roh surgawi, bunga esensi emas asal, ginseng pemurni tulang void, air buyang 8-3 gram, dan ganoderma naga ganda kesederhanaan agung. Enam ramuan suci ini dapat memulihkan enam keinginan moyan Wu Xiang yang hilang. Berbicara tentang metode ini, dia telah melihatnya di halaman terakhir buku panduan alkimia tanpa kata yang diberikan oleh tetua kedua menara pil kepadanya. Memikirkan hal ini, Zuowen mengeluarkan buku alkimia tanpa kata dan membuka halaman terakhir. Berdasarkan catatan di halaman terakhir, Zuowen mulai membakar enam ramuan suci menjadi cairan obat. Setelah membakar enam ramuan suci menjadi cairan obat, Zuowen menggunakan indera ilahinya yang kuat untuk mengendalikan enam cairan obat dan menyatukannya. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi cairan hitam pekat yang aneh. Cairan hitam pekat ini bagaikan ular hitam yang terus berenang di sekitar Zuowen. Akhirnya, di bawah pikiran Zuowen, cairan itu dengan ganas mengebor tubuh moyan Wu Xiang yang mengambang di depannya. Saat cairan hitam pekat ini memasuki tubuh moyan Wu Xiang, Zuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa moyan Wu Xiang yang tidak sadarkan diri sedikit gemetar. 2588 Mata Zuowen berbinar saat dia memperhatikan moyan Wu Xiang dengan saksama. Dia tahu bahwa ramuan itu benar-benar berpengaruh pada kondisi moyan Wu Xiang. Sebulan kemudian, Zuowen masih berada di sisi moyan Wu Xiang. Namun, mata Zuowen semakin cerah. Selama sebulan terakhir, dengan bantuan ramuan hitam, fitur wajah moyan Wu Xiang berangsur-angsur pulih. Moyan Wu Xiang yang sekarang hampir sama seperti sebelumnya, kecuali kenyataan bahwa dia masih koma. Saya bertanya, Nak, bagaimana kamu mendapatkan buku alkimia ini? Tiba-tiba, suara teredam terdengar di benak Zuowen. Zuowen terkejut dan segera melepaskan kura-kura Kaisarpil. Kepala kura-kura Kaisarpil berada jauh di dalam tungku Kaisarpil. Mata Hei kecilnya tertuju pada buku alkimia tanpa kata yang telah diletakkan Zuowen dengan santai. Zuowen melihat buku alkimia tanpa kata-kata itu dan berkata dengan santai, Tetua kedua menarapil memberikannya kepadaku. Kudengar itu adalah buku alkimia yang diwariskan oleh leluhur menarapil. Namun, buku alkimia ini kosong. Satu-satunya catatan ada di halaman terakhir. Kebetulan buku itu tentang penyembuhan enam keinginan, jadi tetua kedua menarapil memberikannya kepadaku. Kura-kura Kaisarpil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi penuh nostalgia, dia, buku alkimia ini tidak sederhana. Aku pernah mendengar guruku berkata bahwa dia dikejar ke delapan alam surgawi untuk mendapatkan buku alkimia ini. Kemudian, dia jatuh tak berdaya. Zuowen terkejut. Penguasa Pil Emperor Turtle adalah Pil Emperor Fire. Zuowen tahu ini. Lagi pula, alam rahasia Pil Ilahi di medan bintang tungku Pil diciptakan oleh Kaisar Apipil. Meskipun dia tidak tahu kekuatan pasti dari Pil Emperor Fire, dia tahu bahwa Pil Emperor Fire jelas merupakan ahli Dao Affirmation yang kuat. Selain itu, dia adalah seorang jenius alkimia tingkat tinggi. Ahli seperti itu telah jatuh karena buku alkimia tanpa kata ini. Mungkinkah asal-usul buku itu luar biasa? Memikirkan hal ini, Zuowen menatap Kura-kura Kaisarpil. Meskipun Kura-kura Kaisarpil mengatakan bahwa buku alkimia tanpa kata itu luar biasa, buku itu sama sekali kosong. Tidak ada kata-kata di dalamnya. Jadi bagaimana jika dia tahu bahwa itu luar biasa? Baginya, hal itu masih tidak bernilai apa-apa. Kura-kura Kaisarpil ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia berkata, coba gunakan api Pil. Kalau tidak salah, api Pil terhubung dengan buku Pil tanpa kata. Namun, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Lagipula, aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Mata Zuowen berbinar. Tanpa ragu, dia mengeluarkan api alkemisnya dan melilitkannya di sekitar buku alkemis yang tak bertulisan. Melihat Zuowen membakar buku Pil tanpa kata itu dengan api Pilnya, kura-kura Kaisarpil hampir mengumpat keras-keras. Namun, Zuowen sama sekali tidak peduli. Karena kitab suci Pil tanpa kata itu bukanlah kitab suci manusia, tentu saja kitab itu tidak dapat dibakar dengan mudah. Selain itu, dengan kepribadian Zuowen, kitab suci Pil tanpa kata ini tidak akan banyak berguna baginya, jadi dia tidak akan merasa sakit hati meskipun kitab itu dibakar. Hah! Zuowen tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut pelan. Dia melihat bahwa api alkimia yang terus menyala sebenarnya diserap oleh buku alkimia tanpa kata. Pada akhirnya, api alkimia di permukaan buku alkimia tanpa kata menghilang, dan buku alkimia melayang di udara. Ini, api alkimia diserap. Zuowen mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencubit api alkimia yang mengambang di udara. Dia membukanya. Melihat buku alkimia masih kosong, Zuowen sedikit kecewa. Namun, ketika dia membalik halaman terakhir buku alkimia itu, matanya tiba-tiba berbinar. Di sisi lain halaman terakhir, ada jejak api. Zuowen tidak asing dengan jejak api ini. Jejak itu berbentuk seperti api alkimia. Di samping jejak api alkimia, ada juga gugusan kata-kata kecil yang padat di halaman itu. Zuowen dengan saksama mengamati kata-kata yang tercatat di halaman terakhir. Wajahnya menunjukkan sedikit keseriusan dan kegembiraan. Senipil ilahi dao surgawi. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Dia membaca baris pertama judul yang muncul di halaman terakhir. Setelah mempelajari dengan saksama isi halaman terakhir, Zuowen bahkan lebih terkejut lagi. Senipil ilahi dao surgawi ini sangat menakjubkan. Dari pengenalan di dalam, mengandalkan api alkimia untuk membentuk teknik alkimia ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pil surgawi dao ilahi hingga 90%. Meskipun Zuowen tidak tahu tentang pil dewa surgawi dao, dia adalah master arai dewa tingkat 9. Dia tahu bahwa setelah master arai dewa tingkat 9 adalah master arai dewa surgawi dao, yang levelnya sesuai dengan alam konfirmasi dao. Tentu saja level susunannya sama. Saat itu, Sue Wuhen telah menyiapkan bloodlight meteor arai di celah yang mengarah ke alam surgawi primitif. Itu adalah heavenly fate arai, yang jauh lebih kuat daripada heavenly dao arai. Tingkat alkemis secara alamiah sama dengan tingkat master arai ilahi. Mereka juga mulai dari tingkat dao surgawi. Tingkat pil ilahi konfirmasi dao yang disempurnakan secara alamiah sama. Pil surgawi dao ilahi tidak diragukan lagi merupakan tingkat pertama dari pil konfirmasi dao ilahi. Tentu saja, meskipun itu hanya tingkat terendah dari pil konfirmasi dao ilahi, itu masih merupakan pil konfirmasi dao ilahi. Di delapan alam surgawi, belum pernah ada pil surgawi dao ilahi. Jika memang ada, Sue Wuhen menduga bahwa pil ilahi konfirmasi dao yang diwariskan oleh leluhur Tuan Tuatusita dari alam surgawi tusita pastilah pil ilahi dao surgawi. Meskipun Sue Wuhen tidak mengetahui tingkat keberhasilan seorang alkemis dao surgawi biasa dalam memurnikan pil ilahi dao surgawi, ia tahu bahwa mampu meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 90 persen jelas merupakan tingkat keberhasilan yang menantang surga. Orang harus tahu bahwa meskipun seorang alkemis tingkat dao surgawi seperti babi, meramu pil dewa tingkat dao surgawi pada dasarnya akan gagal. Selama seseorang memahami formula pil dewa tingkat dao surgawi dalam buku panduan alkimia ini, pada dasarnya mereka akan memiliki tingkat keberhasilan 90 persen. Selama seorang alkemis dao surgawi biasa mengetahui seni pil ini, mereka pasti akan mampu memurnikan pil ilahi dao surgawi dengan tingkat keberhasilan 100 persen. Tidak ada kemungkinan gagal sama sekali. Ini menunjukkan betapa menantang surga dan mengerikannya seni pil ilahi dao surgawi ini. Akan tetapi, Zuawan merasa terganggu oleh kenyataan bahwa dia tidak mengetahui keterampilan alkimia sama sekali. Meskipun dia telah melihat beberapa buku alkimia yang diberikan oleh tetua kedua menara pil kepadanya, dia hanya membaca sebagian saja. Selain itu, dia sangat terdesak waktu akhir-akhir ini, jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajari alkimia. Suara mendesing. Tepat saat Zuawan sedang gelisah tentang alkimia, sekumpulan api tiba-tiba muncul dari api alkimia di halaman terakhir buku alkimia. Kemudian, api itu melesat ke arah ruang di antara kedua alis Zuawan. Tubuh Zuawan bergetar. Kemudian, sejumlah besar informasi muncul di benaknya. Isi informasi ini sebenarnya adalah tentang alkimia. Dengan bantuan informasi ini, pemahaman Zuawan tentang alkimia meningkat tanpa terasa. Matanya memperlihatkan pandangan yang cerah dan tajam. Zuawan duduk bersila di tempat itu selama total 10 hari dan 10 malam. Akhirnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Seberkas cahaya yang seterang bulan menembus langit dan bumi. Jadi begitulah adanya. Jadi inikah yang dimaksud dengan alkimia? Dari mana datangnya buku alkimia tanpa kata ini? Pandangan Zuawan tertuju pada buku alkimia yang tak bertulis. Dia tahu bahwa gelombang alkimia ini tidak berasal dari buku alkimia, tetapi dari api alkimia. Api alkimia ini adalah api alkimia kelahiran di Alchemy Fire. Api ini berisi pemahaman di Alchemy Fire tentang alkimia sepanjang hidupnya. Api alkimia telah berada di sisinya sejak lama, tetapi api itu tidak mewariskan satupun wawasan api alkimia saat dia masih hidup. Namun, sejak api alkimia tercatat dalam buku alkimia tanpa kata, ia langsung mendapat masukan tentang wawasan api alkimia saat ia masih hidup. Ia tahu bahwa semua ini berkat buku alkimia tanpa kata. Buku alkimia tanpa kata ini jelas memiliki spiritualitas. Saat dia menggunakan api alkimia, buku alkimia tanpa kata itu pasti telah mengakuinya dan berterima kasih kepadanya dengan cara ini. 2589 Tidak peduli apapun alasannya, Zuawan telah memahami dao alkimia dari pil kaisar api, meskipun dia belum memurnikan pil roh konfirmasi dao apapun. Namun, dengan pemahaman kaisar pil api terhadap dao alkimia, Zuawan tahu bahwa keterampilan alkimia miliknya seharusnya dapat meningkat dengan sangat cepat. Begitu dia berhasil naik tingkat menjadi alkemis level 9 dan maju menjadi alkemis dao surgawi, dengan seni alkimia buku alkimia tanpa kata, memurnikan pil ilahi dao surgawi akan semudah menyantap makanan. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk meningkatkan dao arai dan dao alkimiaku. Pikir Zuawan dalam hati. Zuawan tidak memiliki keyakinan dalam meningkatkan dao arainya, tetapi dengan pemahaman kaisar pil api tentang dao alkimia, Zuawan tahu bahwa akan jauh lebih mudah baginya untuk meningkatkan dao alkimianya. Ini karena pil api kaisar adalah seorang alkemis amanat surga. Dapat dikatakan bahwa dia adalah alkemis konfirmasi dao tingkat kedua yang kuat, seorang ahli yang dapat memurnikan pil ilahi amanat surga. Dengan pemahaman kaisar pil api tentang dao alkimia, belum lagi seorang alkemis amanat surgawi, bahkan seorang alkemis amanat surgawi, Zuawan yakin bahwa dia bisa maju dengan lancar. Namun, Zuawan tahu bahwa profesi alkemis adalah profesi yang menghabiskan banyak uang. Jika dia ingin meningkatkan dao alkimianya, dia hanya bisa terus-menerus memurnikan pil ilahi dan mencoba memurnikan pil ilahi tingkat tinggi. Jika tidak, meningkatkan dao alkimianya hanyalah omong kosong. Ada pun bahan-bahan obat dari pil ilahi konfirmasi dao, semuanya bukan bahan-bahan obat biasa. Di delapan alam surgawi besar, semuanya tak ternilai harganya. Bahkan di alam surgawi tingkat tinggi seperti alam surgawi desolate besar dan alam surgawi suanmi, obat ilahi konfirmasi dao adalah jenis yang berharga. Jika seorang alkemis pengonfirmasi dao ingin meningkatkan kemampuannya, tentu saja mereka membutuhkan pil roh pengonfirmasi dao untuk disempurnakan. Hanya dengan menyempurnakan pil roh pengonfirmasi dao tingkat tinggi, alam alkemis dapat dianggap telah meningkat. Terlebih lagi, Zuawan samar-samar merasa bahwa senipil dewa kelas dao surgawi dalam buku pil tanpa kata ini seharusnya hanya menjadi bagian kecil dari seluruh buku pil. Pasti ada senipil lain di belakang, seperti senipil dewa kelas daoyuan, senipil dewa kelas primordial, atau bahkan senipil dewa konfirmasi dao langkah ketiga. Selama dia memiliki senipil, Zuawan tahu bahwa dia memiliki banyak kelebihan dibandingkan alkemis lainnya. Karena dia memiliki senipil, tingkat kegagalannya terlalu rendah. Tentu saja, ini hanya tebakan Zuawan. Apakah itu seperti dugaan Zuawan atau tidak, dia harus menunggu bukti lebih lanjut. Tatapan Zuawan tertuju pada Moyan Wuxiang yang melayang di sampingnya. Pada saat ini, Moyan Wuxiang telah sepenuhnya pulih dari penampilan aslinya. Fitur wajahnya yang hilang juga telah pulih. Wajahnya tidak lagi tanpa ekspresi. Sebaliknya, wajahnya penuh vitalitas. Namun, yang membuat Zuawan mengerutkan kening adalah mata Moyan Wuxiang masih tertutup. Dia telah jatuh ke dalam kondisi koma. Secara logika, setelah Zuawan menggunakan enam obat ajaib untuk memulihkan enam keinginan Moyan Wuxiang, dia seharusnya bisa bangun. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu, Zuawan juga memeriksa tubuh Moyan Wuxiang dengan saksama. Ia mendapati bahwa kondisi fisiknya sangat baik. Napasnya stabil, tetapi ia belum terbangun. Ia seperti putri tidur. Kaisar Pil Kura-Kura, apa sebenarnya yang terjadi? Zuawan segera memanggil Kura-Kura Kaisar Pil. Ia tahu bahwa Kura-Kura Kaisar Pil telah mengikuti api Kaisar Pil selama bertahun-tahun. Kura-Kura itu pasti tahu lebih banyak daripada dirinya. Tentu saja, ia memiliki lebih banyak pengalaman daripada dirinya. Meskipun Zuawan mewarisi wawasan dao alkimia dari api pil di, ia tidak mewarisi ingatan dan pengetahuan luas dari api pil di. Masih banyak pertanyaan mengenai dao alkimia yang hanya sedikit diketahui Zuawan. Zuawan juga tahu bahwa pengalaman tidak dapat diberikan kepadanya oleh orang lain. Hanya ketika ia mengalaminya, ia dapat memiliki pengalamannya sendiri. Bagaimanapun, pengalaman orang lain tetaplah milik orang lain. Ketika Kura-Kura Kaisar Pil muncul, mata hitamnya jatuh ke tubuh Moyan Wushang. Ekspresinya sangat serius. Nak, tubuh manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Enam keinginan gadis kecil ini telah dirampas. Perampasan semacam ini tidak sesederhana tubuh fisik. Enam keinginan jiwa gadis kecil ini juga telah dirampas. Awalnya, setelah enam keinginan tubuh fisik dan jiwa dirampas, keduanya membentuk keseimbangan yang rumit. Pikiran tanpa keinginan ini juga dikendalikan oleh orang yang melakukan teknik tersebut. Tetapi sekarang, tampaknya orang yang mengendalikan teknik itu telah jatuh. Anda telah memulihkan enam keinginan tubuh fisik gadis ini. Namun, enam keinginan jiwanya belum dipulihkan. Gadis ini dalam keadaan tidak seimbang. Oleh karena itu, akan sangat sulit baginya untuk bangun dalam waktu singkat. Tatapan Kaisar penyupil agak rumit. Ada sedikit penyesalan dalam suaranya. Pupil mata Zuawan mengecil. Dia berkata dengan agak emosional, Kaisar Pil penyuh, ketika aku memulihkan enam keinginan Wushang, mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kura-kura Kaisar Pil berkata tanpa daya, Nak, ini pertama kalinya aku menghadapi situasi di mana enam keinginanku telah dirampas. Mengenai mengapa ini terjadi, bagaimana aku bisa tahu? Saat ini, aku hanya memberikan pendapatku berdasarkan situasi gadis ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jangan bilang kalau Wushang akan terus seperti mayat hidup, kata Zuawan dengan ekspresi muram. Kura-kura Kaisar Pil menggelengkan kepalanya dan berkata, Situasi di mana enam keinginan telah dirampas sungguh sangat jarang. Tidak ada gunanya bertanya kepadaku. Selain itu, mengenai metode pemulihan enam keinginan, Bukankah kau mempelajarinya dari buku alkimia ini? Buku alkimia ini rusak parah. Saya khawatir metode pengobatannya juga rusak parah. Buku ini tidak lengkap. Zuawan terdiam. Kura-kura Kaisar Pil diam-diam menatap Zuawan dan berkata, Buku alkimia tanpa kata ini memiliki asal-usul yang misterius. Ini jelas bukan barang biasa. Mungkin setelah kamu mempelajarinya dengan saksama, separuh metode untuk memulihkan enam keinginan lainnya mungkin muncul di buku alkimia tanpa kata ini. Saat itu tiba, kamu dapat menyelamatkan temanmu. Zuawan masih terdiam, tetapi matanya bersinar terang. Dia menatap moyan Huxiang, yang melayang di sampingnya dan bernapas dengan teratur. Dia berkata dengan suara rendah, Setidaknya Huxiang sudah banyak pulih. Karena akar dari metode ini ada di buku alkimia tanpa kata ini, maka aku akan mempelajarinya dengan saksama. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan membantu Huxiang memulihkan enam keinginannya dan membiarkannya pulih sepenuhnya. Zuawan memutuskan untuk mempelajari buku alkimia tanpa kata dan mempelajari jalan alkimia. Sambil mendesah, Zuawan mengeluarkan sepotong besar batu giok dari cincin rohnya. Kemudian, ia mulai mengukir permukaan batu giok itu. Ia tampak sangat serius. Zuawan menghabiskan tiga hari mengukir sepotong besar batu giok menjadi peti mati batu giok yang mewah. Sambil membuka tutup peti mati, Zuawan dengan lembut menggendong moyan Huxiang di pinggangnya dan dengan lembut menempatkannya ke dalam peti mati giok. Mendengar nafas moyan Huxiang yang teratur, Zuawan merasa makin malu. Saat Zuawan menyingkirkan susunan pembatas di ruangan itu dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya, dia melihat Kreb Myrtle Star dan Lanji berdiri di tepi situs lama Mountain River Hall, memandang keluar dengan tatapan serius. Ada apa? Tanya Zuawan tanpa sadar. Saudara Zuo, lihatlah keluar dan kau akan tahu. Bintang Kreb Myrtle menunjuk keluar susunan besar itu. Zuawan memandang melalui riak-riak transparan di tepi susunan besar itu dan melihat banyak pembudidaya di luar susunan besar itu. Ada banyak kultifator berkumpul di luar susunan besar itu. Para kultifator ini dengan rasa ingin tahu melihat ke dalam susunan besar itu seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Ketua Aula Broken Mountain Hall Yuyue, Ketua Aula Azure Sun Wuhui, Ketua Aula Disturbed Love Woking. Ya Tuhan, begitu banyak Ketua Aula yang datang. Apakah mereka berencana untuk mengepung kita? Wajah Lanji pucat pasti karena gemetar. Namun, Lanji sedikit tenang saat melihat Zuawan datang. Meski begitu, tubuhnya tetap gemetar dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Kekuatan Zuawan sangat mengerikan. Bahkan Patriark Balai Gunung dan Sungai pun terbunuh oleh Zuawan. Namun, Lanji masih sedikit khawatir. Zuawan sendirian. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak kekuatan? Di luar susunan itu, Lanji sudah dapat mengenali lebih dari 30 Hallmaster. Sedangkan untuk Hallmaster yang tersisa, ia tidak dapat mengenali sekitar 40 orang. Selain dari para Hallmaster dari Blood Divine Hall dan 10 Hallmaster lainnya yang telah tewas di Boundless Taiksu, sebagian besar Hallmaster dari Hundred Hals di Taiking Immortal Realm telah datang. Selain Hallmaster ini, Lanji juga menyadari bahwa Hallmaster ini telah mengirim ahli elit mereka sendiri. Pada dasarnya, mereka semua adalah ahli di atas Void Sky Eighth Step. Ada ratusan ahli seperti itu. Sebagian besar kekuatan puncak alam abadi Taiking berkumpul di sini. Krab Myrtle Star mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Hundred Hallmasters dari alam abadi Taiking akan menyerang. Apakah mereka tidak tahu kekuatan Zuawan? Tatapan mata Zuawan sangat tenang. Dia memandang acu-ta'acu ke arah banyak ahli yang berkumpul di luar. Dia melihat ekspresi yang sama di mata mereka, keserakahan. Dia tahu betul bahwa meskipun dia telah membunuh leluhur balai gunung sungai, Su Liang, dia juga telah memperoleh Zuronggu yang telah lama dirindukan Su Liang. Siapapun yang tidak bodoh pasti tahu bahwa Zuronggu itu luar biasa karena bisa menimbulkan kegaduhan besar di Boundless Taiksu. Ditambah dengan tindakan Su Liang, banyak orang percaya bahwa Zuronggu adalah harta yang berharga. Tentu saja, tebakan orang-orang ini tidak salah. Zuronggu memang harta yang sangat berharga. Namun, tidak terlalu berguna jika diperoleh oleh seseorang yang belum mencapai tiga ekstrim. Tentu saja Zuawan tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Sepertinya aku terlalu penyanyang. Di mata mereka, leluhur sungai gunung Su Liang, yang memiliki kekuatan balai sungai gunung, adalah ancaman yang lebih besar daripada aku. Sudut mulut Zuawan melengkung membentuk senyum mengejek. Kemudian, dia melangkah maju dan berjalan keluar dari barisan besar itu. Kamu pasti Zuawan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di kota, kan? Kekuatanmu tidak buruk dan kau cukup beruntung untuk membunuh Su Liang. Namun, kau hanyalah bayangan. Apakah kau pikir kau bisa melawan seluruh alam abadi Taiking sendirian? Seorang pria parubaya dengan mata feminin menatap Zuawan dengan arogan. Sudut mulutnya penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia tidak menganggap serius Zuawan. Tuanku, ini adalah kepala Ola Broken Mountain Hall, Yu Yue. Dia berada di peringkat 20 teratas di antara 100 hals dan sangat kuat. Lanji buru-buru memperkenalkannya kepada Zuawan. Zuawan, sebaiknya kau tahu tempatmu. Kau sekarang seperti kura-kura dalam toples. Jangan berpikir bahwa kau memiliki pijakan di alam abadi Taiking hanya karena kau membunuh Su Liang. Biarkan aku memberitahumu, orang luar sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memiliki pijakan di alam abadi Taiking kecuali kau menghancurkan semua kekuatan di alam abadi Taiking. Pria agak gemuk yang berdiri tidak jauh dari Yu Yue berkata dengan nada meremehkan. Orang ini adalah kepala Ola Azuresun, Wu Hui, kata Lanji dengan suara gemetar. Zuawan. Selanjutnya, para kepala istana ini akan meremehkan Zuawan dengan segala cara, tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Setiap kali seorang Master Ola berbicara, Lanji akan berbisik di telinga Zuawan dan memperkenalkan mereka. Zuawan tidak menghentikan mereka, dia hanya diam-diam menatap wajah para Master Ola alam abadi Taiking ini. Apakah kalian sudah selesai bicara? Setelah beberapa saat, meskipun suara-suara di sekitarnya tidak berhenti, Zuawan sudah membuka mulut untuk menyelap pembicaraan para Master Ola. Oh, sepertinya kamu takut. Seperti yang kukatakan, kamu hanya satu orang. Meskipun kamu kuat, kamu tidak bisa melawan kami semua di sini. Baguslah kamu tahu tempatmu. Mengapa kamu tidak segera menyerahkan seranggai yang terbakar itu? Kepala Ola Gunung Patah, Yu Yue, menatap Zuawan dengan sinis. Suaranya penuh dengan ejekan yang tak tersamar. Sayangnya, saat Yu Yue selesai berbicara, pipinya ditampar keras. Lalu, Yu Yue jatuh ke tanah di udara, menciptakan lubang besar berbentuk manusia. Yu Yue, yang berada di dalam lubang, tubuhnya berkedut. Wajahnya bengkak tak dapat dikenali, dan giginya yang patah jatuh dari mulutnya. Suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah Yu Yue yang terbaring setengah mati di dalam lubang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zuowen akan tiba-tiba menyerang karena perselisihan. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka Yu Yue akan ditampar ke tanah. Seluruh tubuhnya berkedut dan dia setengah mati. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk ini? Sekalipun beberapa petani sudah siap secara mental, mereka masih saja ketakutan. Awalnya, aku datang ke alam abadi agung murni hanya untuk beberapa hal. Alasan mengapa aku menghancurkan balai gunung dan sungai adalah karena Su Liang memprovokasiku. Awalnya aku mengira masalah ini akan berakhir dengan kematian Su Liang, tetapi aku tidak menyangka bahwa kalian semut-semut akan benar-benar merendahkan diri dan berani mengepungku. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap belas kasihan lagi. Kalian semua, tetaplah di sini. Suara Zhuowen dingin dan tanpa emosi, seolah-olah itu adalah es dalam yang berusia 10.000 tahun. Di antara kelompok orang ini, Zhuowen melihat banyak kultifator yang telah berpartisipasi dalam lelang 100 aulah yang diadakan oleh aulah gunung dan sungai. Awalnya, setelah membunuh Su Liang, Zhuowen tidak akan menyelidiki masalah itu lebih jauh dan akan melepaskan mereka semua. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini semuanya tidak tahu terima kasih. Mereka tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya, mereka bahkan menyebarkan berita dan mengumpulkan begitu banyak master aulah dan ahli untuk mengepung dan memusnahkannya. Membunuh. Tidak peduli seberapa kuat Zhuowen ini, dia hanya satu orang. Dengan ratusan orang di sini, bagaimana mungkin kita takut padanya sendirian? Benar, bunuh orang ini. Orang ini sangat kuat, dia pasti punya harta karun yang banyak. Kalau sudah waktunya, semua orang akan membaginya. Setelah Zhuowen melukai Yue dengan satu tamparan, semua kultifator berteriak dan bergegas keluar. Di bawah pimpinan lebih dari 80 hallmaster, mereka berkumpul menuju Zhuowen seperti segerombolan belalang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!